Nah guys ya, untuk disini game yang terbaik ataupun yang terbaru yang cocok di HP kentang ya temen-temen ya Nah, game yang pertama gue udah merangkumkan ya guys ya, yaitu Yo, halo guys, what's up, welcome back with me again, balik lagi guys ya Di channel Youtube gue, Ngurah Darah Tutorial, oke anjay Oke guys ya, di video kali ini gue bakalan bikin konten tutorial lagi Yaitu tutorial HP Oppo A37F yang kalian tunggu-tunggu kan ataupun yang kalian request kan guys ya Oke, nah untuk video kali ini gue bakalan bikin konten rekomendasi banget guys ya Game yang terbaik ataupun yang terbaru yang cocok di HP kentang ataupun di HP RAM 2GB guys ya Oke, game apa aja itu, nah disini gamenya offline dan juga online ya temen-temen ya Nah, disini kalian harus tonton aja video ini agar kalian itu tau ya guys ya Dan sebelum menonton video ini, saya harap jangan lupa untuk di-subscribe Agar aku teman-teman lagi bikin konten buat kalian semua bagi pengguna HP Oppo A37F ini temen-temen ya Oke, tanpa banyak lama kita langsung masuk aja ke inti videonya guys ya Oke, let's go Nah guys ya, untuk disini game yang terbaik ataupun yang terbaru yang cocok di HP kentang ya temen-temen ya Nah, game yang pertama gue udah merangkumkan ya guys ya Yaitu Game Apex Legends Mobile ya temen-temen ya Oke Game Apex Legends Mobile merupakan salah satu game terbaru yang dirilis oleh Respon Entertainment ini Adalah game gratis seperti Apex of Legends Untuk konsol game ini memungkinkan pemain memilih perlawanan dengan kekuatan unik ya temen-temen ya Oke, saat kalian mendarat di Apex of Legends Mobile, loot area penting untuk melengkapi karakter kalian ada di sekitar kalian Lingkaran kemudian menyusut untuk memaksa musuh masuk ke lokasi yang sama Setelah pertempuran, tim yang tersisa diadilin juara guys ya Oke, game HP Android RAM 2GB Apex Legends Mobile menghadirkan mode 3 versus 3 yang menyegarkan banyak hal Karakter senjata dalam game ini diambil dari game utama Apex Legends ya temen-temen ya Oke Itu game yang cocok yang pertama Apex Legends Mobile ya guys ya Kalian bisa memainkan di HP Pertiga 7F ataupun di HP Kentang ini temen-temen ya Oke, yang pertama game Apex Legends Mobile Oke, untuk game yang kedua Class of Class Oke, kalian bisa lihat seri COC temen-temen ya Dibuat 10 tahun lalu COC ataupun Class of Class Masih menjadi salah satu game terbaik yang ada di Android Ini memilih antarmuka yang ramah, pengguna dan grafik luar biasa Itu juga selalu menarik karena pengemangannya Supercal meliris pembaruan satu per satu guys ya Oke Di game untuk HP RAM 2GB, COC pemainan harus bertani dan mulai melatih pasukannya sebelum pertempuran dimulai Pemainan yang mengalahkan musuh dihadiri emas dan ramuan Keduanya penting saat meningkatkan elemen pasukan dan pertanian kalian Oke, itu game yang kedua yang bernama Class of Clans Oke, yang singkatannya COC temen-temen ya Oke, untuk game berikutnya yang bernama Modern Komat 5 guys ya Oke, game Modern Komat 5 adalah game terbaik untuk mereka yang suka menembak kedua model tersebut adalah Diamax dan Capai Ada sekitar 9 kelas dari mana permain pemilik karakter mereka ya temen-temen ya Dan disini Modern Komat 5 adalah game terbaik Apa namanya Bahkan non-pergemar aksis multiplayer lain dapat menimatkan game HP Android RAM 2GB Oke Modern Komat 5 menampilkan kampanye solo di mana individu dapat menjadi juara utama hari ini Dengan permainan yang bagus, permainan akan cukup beruntung untuk menjelajahin ke lokasi yang berbeda atau tantangan yang berbeda guys ya Oke, itu game yang ketiga yang bernama Modern Komat 5 guys ya Oke, untuk game selanjutnya yang bernama Bystanders Oke Game ini adalah game aksi yang melantarkan dunia yang rusak Perang itu disebabkan oleh perbedaan sosial dan teknologi Peran permainan adalah melahirkan diri dari setiap peta saat musuh menyerang Ada beberapa senjata dalam game ini Oke, game Bystanders mudah dimainkan karena kalian harus mengontrol karakter menggunakan joystick virtual Sebenarnya dorong karakter dan itu akan maju secara otomatis Kalian dapat dengan cepat bergerak di sekitar peta sambil menyerang diri dari titik yang ditandain Sambil mengalahkan musuh pengamat adalah salah satu game interseek terbaik yang harus kalian mainkan Oke, itu game yang keempat yang bernama Bystanders Ini game yang keren banget Dunia yang rusak Oke, untuk game selanjutnya yang terakhir yang bernama Game Mini Minitia Game Mini Minitia adalah game multi pemain Aditif yang umum di Android Permain berhadapan dengan persaingan lain dari seluruh dunia Bahkan hingga 6 pemain bisa memainkan game aksi ini secara bersamaan melalui ponsel Oke, selain itu hingga 12 pemain dapat memainkan game ini selama mereka terhubung ke wifi yang sama Mini Minitia adalah game multi pemain Selain itu, ini adalah salah satu pemainan termudah untuk dimainkan Karena pemainan mengontrol karakter menggunakan joystick virtual Senjata otomatis menemak musuh saat diarahkan kesasaran Peran utama pemain adalah memidiki Oke, itu game yang kelima yang bernama Game Mini Minitia Ini guys ya, gue sih jarang nih dengar game ini teman-teman ya Oke, itu tadi 5 game ya guys ya Yang terbaik ataupun terbaru yang cocok dimainkan di HP kentang Ataupun di HP RAM-nya 2GB Oke, yang pertama yang bernama Game Apex Legends Mobile Oke, ini pasti udah tau sih ini gamenya tersebut Yang kedua, COC atau tersebutnya Class of Clans Class of Clans Oke, seperti gitu Nanti gue bakalan memainkan game COC guys ya Udah lama gue gak pernah bikin konten COC guys ya Memainkan di HP kentang gitu loh Dan game berikutnya, Modern Combat 5 guys ya Ini game keren sih Menurut gue sih guys ya Ini permainan kayak menembak kedua modator adalah Demax dan Champagne Untuk yang keempat, Base Thunder Ini juga game yang bernarakan dunia yang rusak Dan juga ada game terakhir, Mini Minitia gitu teman-teman ya Oke, itu game 5 game yang terbaru ataupun yang terbaru guys ya Oke, kalau kalian komen, ini ada game lainnya Kalian bisa komen aja di kolom komentar guys ya Ataupun kalian pengen gue bikin konten Dari 5 game ini, salah satu dimainkan di OPP37 app Kalau kalian ada komen seperti gitu Gue bakalan bikinin kontennya tersebut guys ya Oke, di OPP37 app Komen aja di kolom komentar segera Secepat, oke let's go Oke, untuk video kali ini cukup sampai segit ini aja Thank you buat kalian semua Gue bakalan bikin konten lagi Setiap hari buat kalian semua Kalau kalian jangan lupa di subscribe, di like, di follow Dan kita akan bertemu lagi teman-teman ya Di video-video berikutnya guys ya Gue Ngurah Darah Dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya guys ya Oke, let's go